Langkah politik keluarga Presiden Joko Widodo yang tidak sejalan dengan PDIP semakin jelas terlihat. Yang terbaru menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, mendeklarasikan dukungan untuk Sang Kakaipar, Gibran Raka Bumingraka, yang merupakan bakal cawapres dari Prabowo Subianto. Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung bersama dengan analis politik Hanta Yuda, dan juga nanti akan bergabung bersama kami Ketua Umum Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer. Serta kami juga sudah mengundang dari pihak PDIP, namun memang tidak ada respon hingga saat ini. Saya akan ke Mas Hanta, selamat sore Mas Hanta. Selamat sore Zakiya. Dukungan Bobi terhadap Gibran ini tidak main-main ya, tidak hanya melalui pernyataan saja, tetapi melalui sebuah acara yang resmi dan juga serius. Apakah ini menunjukkan bahwa trah Jokowi ini memang seperti sengaja gitu, menantang PDIP? Iya, saya kira ini semakin memperjelas pelunjuk Jokowi diarahkan kemana dukungannya. Jadi rentetannya pertama dulu kita ingat ada deklarasi Projo, salah satu relawan yang terasosiasi kuat dengan Pak Jokowi. Kemudian Kaisang dengan PSI-nya juga sudah mendekorasikan, mendukung Prabowo Gibran. Yang ketiga, Mas Gibran-nya, putra Pak Jokowi, didekorasikan menjadi cawapres. Dan yang terakhir ini, Mas Bobi, menantunya Pak Jokowi juga telah mendekorasikan. Jadi empat poin ini saya kira apalagi faktor untuk meragukan bahwa arah Pak Jokowi memang di sana. Meskipun secara posisi sebagai Presiden beliau harus netral, itu harus diingatkan. Cuma kan ini seperti dua sisi keping mata uang. Jadi tidak bisa dipisahkan yang saya kira harus dikontrol bersama. Yang kedua, Zakiya, perang dinginnya ini sudah mulai bergeser kurang lebih terbuka ini. Pertarungan politiknya relatif lebih terbuka. Kita lihat dari statement tadi seperti Zakiya, di produk tadi mengatakan pergerakan putra-putra Jokowi ini kan semakin terbuka ya. Melakukan tanda petik ya, perlawanan kepada partainya PD Perjuangan. Pak Jokowi juga kemarin ada sindiran, saya kira mengatakan ini harusnya pertarungan gagasan, bukan perasaan. Itu juga saya kira semakin jelas ya. Kemudian dari sisi PD Perjuangan juga semakin agak terang mengatakan mengungkit tentang isu tiga periode, kemudian mengungkit tentang keluarga Jokowi meninggalkan PD Perjuangan dan seterusnya. Jadi saya kira kontraksi politik, ketegangan politik antara Pak Jokowi dan keluarganya dengan PD Perjuangan saya kira semakin keras ya, semakin kesini. Jadi karena petanya semakin jelas juga, Zakiya. Baik, baik. Nah, sudah bergabung juga ini Bang Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Prabowo Mania 08. Selamat sore, Bang Noel. Selamat sore, Mbak. Baik. Bang Noel, Bobi secara resmi mendekorasikan dukungannya untuk pasangan Prabowo Gibran. Nah, kalau Anda melihatnya, dukungan dari Bobi ini mewakili siapa? Untuk mewakili siapa dukungannya? Yang pasti mewakili dirinya dan mewakili hak konstitusinya. Dia kan punya hak konstitusi dan punya hak politik, artinya jadi mewakili dirinya untuk sementara ini. Kan kita tidak bisa lantas basis analisa berbasis konspiratif gitu. Jadi saya melihatnya jadi mewakili dirinya aja. Tapi kan ada namanya etika politik ketika masih tergabung dalam sebuah partai politik, harusnya akan mengikuti ADART ataupun juga keputusan dari partai politiknya. Nah, bagaimana ini, Bang Noel? Oke, Bobi itu sebagai anggota, belum kader. Jadi dia punya hak sebagai anggota dengan pilihan-pilihan politiknya. Jadi kalau ditanya etika, sudah beretika. Dia mengembalikan KTA-nya, kemudian beliau mendukung Abangnya, Abang Iparnya, Mas Gibran. Secara etik politik kan begitu. Nggak mungkin dong, dia harus coba melanggar etik-etik yang sudah dibangun. Makanya tergantung kita lihat dari sudut pandang apa etika yang dilanggar. Oke, jadi Anda melihatnya anggota tetapi bukan kader. Jadi sah-sah saja tidak melanggar etika secara politik begitu. Nah, Mas Hanta, Anda melihatnya bagaimana? Anggota dan kader apa bedanya? Ya, memang ini antara PD Perjuangan dan Bobi, dan Mas Gibran dan Mas Bobi. Ini kan siapa yang duluan, paling mendorong. Antara diberhentikan atau dipecat dengan mengundurkan diri. Mereka sama-sama ingin menjaga persepsi publik dengan karakter sebagian masyarakat Indonesia yang melodramatik, yang relatif simpatik kepada yang dikesankan terzolimi. Jadi ini kan penting ini. Kalau misalnya PD Perjuangan yang memulai memecat, maka itu tidak salah Mas Gibran maupun Mas Bobi, karena mereka masih pengen di PD Perjuangan, tapi justru partainya yang memecat mereka. Atau sebaliknya, jadi saling tunggu saya kira ingin menjaga persepsi publik. Tetapi risikonya ya ketegangannya semakin keras ya. Jadi saling hati-hati dalam menentukan langkahnya begitu ya Mas Hanta. Mas Hanta tetapi dalam perang terbuka yang tadi Anda katakan semakin nyata perang terbuka ini, siapa kemudian yang paling diuntungkan dengan situasi seperti ini? Ya kita tahu ini pasti ada risiko politik ya. Misalnya dinamikanya PD Perjuangan dan Mas Ganjar pasti bertarung ya dengan basis pemilih secara elektoral. Ini dampaknya ke PDP dan Ganjar pasti ada potensi bermigrasinya pengikut. Pak Jokowi kan cukup kuat dengan purple rating yang 75 sampai hampir 80 persen. Sehingga itu ada kemungkinan bergeser ke pemilih Prabowo Gibran. Di saat yang sama ada juga potensi pemilih Prabowo yang bergeser ke Anies Paswedan. Jadi yang diuntungkan dari pertarungan per hari ini, dari spektrum politiknya pasangan Prabowo Gibran dan pasangan Anies sebenarnya. Semakin kencang isu ini yang bergeser. Di posisinya sebenarnya menjadi tantangan bagi Ganjar. Mas Ganjar posisinya menjadi sulit untuk memilih posisi dalam spektrum politik semacam ini. Jadi tren elektabilitas bisa jadi Prabowo dan Anies yang akan naik, Ganjar bisa sebaliknya. Nah ini yang saya kira yang harus diukur oleh PD Perjuangan sekaligus mereka dilema ini. Karena Zakiya selama ini kan ada dua kekuatan figur di PD Perjuangan. Satu tokoh yang sangat mengakar ke dalam infrastruktur dan mesin-mesin politik PD Perjuangan namanya Ibu Megawati Suar Putri. Tapi juga ada tokoh PD Perjuangan yang menjulang keluar, pengaruhnya di luar sangat kuat, punya jejaring dan punya jangkar politik juga namanya Jokowi. Di antara dua orang ini dulu melakukan duet politik. Sehingga dengan duet politik itu memiliki kekuatan yang kuat. Dan hari ini dari duet maut menjadi duel maut. Nah bisa bayangkan dua kekuatan berhadap hadapan dan ini saya kira akan menimbulkan ketegangan politik. Dan kedegangan politik kan memuncak Zakiya. Gagalnya terbentuk koalisi besar yang katanya sudah disepakati tiba-tiba Mas Ganjar diumumkan. Yang kedua ada upaya untuk memasangkan Prabowo dan Ganjar. Itu gagal juga tiba-tiba Mas Ganjar mengumumkan wakilnya ketika Pak Jokowi sedang di luar. Kan begitu infonya para politisi menyampaikan. Dan terakhir ketiga puncaknya ketika diumumkan Mas Gibran sebagai jawab pres. Nah pada hari ini dengan posisi jawab pres Polago maka posisinya sudah jelas sekarang. Berhadap hadapan dan PD Perjuangan juga saya lihat sudah mengambil posisi memang tidak bersama Jokowi. Ingin berhadapan dan sudah mengambil posisi. Tanda petik ya perangnya masih kompetisinya atau pertarungan perang dingin tapi relatif sudah mulai semakin terbuka. Jadi saya kira sulit untuk memungkiri bahwa PD Perjuangan dan keluarga Pak Jokowi dalam hal ini akan berpisah jalan. Di Pilpres 2024 dan dalam persepsi publik pastilah berhadapan-hadapan. Dan itu tidak bisa dipungkiri termasuk memang hak konstitusi masing-masing. Tinggal persepsi publik yang menilai masing-masing. Oke, nah Bang Immanuel dengan perang terbuka kemudian ada pergeseran pemilih. Apakah kemudian hal ini yang menjadi target dari Prabowo dan Gibran itu sendiri? Kami sih tidak melihat ini sebuah perang terbuka atau duel maut. Tapi ini kami melihatnya sebuah kompetisi persahabatan. Karena biar gimana pun Pak Prabowo itu sampai detik ini sangat menghormati Bu Mega sebagai kakaknya. Kedua kita melihat bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran kemudian Bobi itu bagian yang tidak dilepaskan dari proses saat PDP mendukung ketiga kandar ini. Artinya jadi tidak ada. Kalaupun ini sebuah persaingan, anggap saja ini kompetisi persaudaraan atau pertandingan persahabatan. Tidak ada yang menjadi musuh. Nah ini yang saya tidak mau mengeskalasi persoalan yang terlihat di publik hari ini. Tapi setahu saya sampai detik ini Pak Prabowo, Pak Jokowi, Mas Gibran tetap menghormati itu Bu Mega dan semuanya. Kemudian ada beberapa faksi ya di kelompok PDIP. Coba ada osketrasi yang diciptakan seakan-akan Pak Jokowi menghianati, meninggalkan dengan narasi-narasi yang kecenderungan yang negatif. Apalagi tadi saya baca ada beberapa media. Kemudian coba sudah mengorkestrasi ada semacam sebuah intimidasi dari pihak kepolisian. Padahal itu hanya silaturang. Ini kadang-kadang saya heran lihat kawan-kawan PDIP atau orang-orang yang tidak ingin bangsa ini rekonsiliasi. Ada semacam ketakutan saya lihat padahal Pak Prabowo senang sekali dengan Bu Mega sangat hormat. Begitu juga Pak Jokowi. Dia tidak mau gini, harus dipahamin bahwa Mas Gibran itu bukan kader. Dia adalah anggota. Kader itu adalah proses jenjang. Dia mendapatkan jabatan dalam sebuah partai atau sebuah institusi. Makanya sampai detik ini Pak Mas Gibran nggak bisa dipecat. Ya karena dia tidak mengingatkan jabatan apapun di PDIP. Nah soal anggota kan dia punya hak. Dia mau milih mana kan terserah dia. Dia kan punya hak politik yang dijaga oleh konstitusi dan dilindungi oleh konstitusi itu sendiri. Baik. Begitu. Baik. Baik. Nanti kita lanjutkan kembali Bang Noel dan juga Mas Hanta. Tentunya tadi seperti yang disampaikan begitu ya. Meskipun masih menghormati dan lain-lain. Ada perspektif publik yang kemudian terjadi. Dan juga ada pertanyaan terkait dengan kemudian Bang Namai dengan netralitas seorang presiden. Ketika melihat presiden dan anak-anaknya sudah nyata-nyatanya begitu ya. Menyatakan dukungan seperti ini. Baik. Nanti kami akan melanjutkan kembali perbincangan ini Pemirsa. Usai Jida tetap bersama kami di Metro hari ini. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan pengamat politik Hanta Yuda dan juga Ketua Umum Prabowo Mania 08, Emmanuel Ebenezer. Saya ingin ke Mas Hanta-Mas Hanta dengan sikap terah Jokowi yang bisa dikatakan all out ini begitu ya. Dukungannya jelas-jelas dan terang-terangan ini. Apakah kemudian ini bisa menjadi sebuah patokan? Seperti apa nantinya netralitas Jokowi dalam pemilu beberapa waktu ke depan? Ini kan sampai saat ini juga masih banyak yang mempertanyakan. Ya, ini yang seperti saya katakan tadi ya. Betul orang punya hak konstitusional. Tapi di sisi yang lain, Pak Jokowi kan bukan sekedar Jokowi sebagai aktor politik. Dia juga ada presiden. Dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Nah itu yang harus dikontrol, komitmen tinggi yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Di sana ada Pak Mahfud di dalam, sebenarnya berada di dalam juga. Dan di era demokrasi terbuka semacam ini. Kalau ada potensi-potensi penyalahgunaan kekuasaan dan seterusnya, itu akan lebih mudah. Akan lebih mudah terpantau, akan lebih-lebih mudah dengan cepat sekali viralnya dan seterusnya. Sehingga saya kira kalau misalnya ada upaya-upaya tidak sesuai koridor demokrasi, itu bisa merugikan kandidat yang didukung. Jadi saya kira itu yang harus diantisipasi ya. Meskipun kita berharap semua berjalan sesuai koridor demokrasi. Yang kedua, dari peta politik perhari ini yang menarik menurut saya ya. Karena kalau kita perhatikan, ada tadi seperti saya katakan ada pola pergeseran. Jadi dengan pergerakan Pak Jokowi dan pengaruhnya dengan anak-anak putra putra tiga orang ini, dia akan agak menggeser potensi basis PD Perjuangan. Wajar kalau kemudian PDIP merasa gerah ya. Karena itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu ada potensi bermigrasi, berpindah. Meskipun seperti basis Pak Prabowo yang lama, di Jawa Barat itu bergeser ke Anis Waswedan. Nah, ini kalau misalnya pola isu diksi pertarungan narasi semenin bertarung, trennya misalnya Mas Ganjar yang dirugikan, nanti kalau berlangsung dua putaran, Prabowo dan Anis yang mungkin bisa masuk. Nah, karena posisi kan jelas kan, diametral keberlanjutan dan perubahan. Oke, baik. Nah, Bang Noel tidak bisa dipungkiri pengaruh Jokowi ini tentunya menguntungkan untuk Kubu Prabowo dan juga Gibran seperti itu. Tapi bagaimana kemudian dengan tanda kutip tudingan masyarakat terkait dengan netralitas dari Presiden Jokowi ini sendiri? Ini kan juga bisa kemudian berpengaruh begitu kepada pasangan Anda ini? Ya, kalau soal keuntungan pasti ada efek elektoral lah, karena anaknya kan ada di Pak Prabowo. Tapi soal netralitas saya yakin Pak Jokowi akan mengambil pilihan yang sangat netral lah. Harusnya fair juga kawan-kawan di seberang sana bahwa kalau itu terjadi di mereka, mereka pasti akan menyampaikan hal yang berbeda. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini kan pertarungan sejarah yang harus dimenangkan. Karena yang menang nanti kan adalah demokrasinya, bukan soal Prabowo, Gibran, Ganjar dan Mas Anies. Tapi ini kita lagi coba mencari format demokrasi kita ke depan apakah lebih matang atau tidak. Karena saya masih punya keyakinan atas apa yang terjadi hari ini, ini bagian yang harus kita lalui, bagaimanapun juga kayak posisi netral Pak Jokowi. Yang mengorkestrasi ini kan kita tahu siapa di masyarakat, soal politik dinasti, kemudian apa dan sebagainya. Kan kita tahu orkestrasi ini dari mana, tapi saya punya keyakinan. Apapun yang terjadi ke depan adalah bagian yang kita inginkan bersama, yaitu apa? Politik riang gembira, jangan sampai ada kegaduan-kegaduan yang seperti Daso Tancel. Karena kita ingin Indonesia ini menghadapi 2045 menjadi bangsa unggul, bukan lagi bangsa yang menjadi bangsa yang omikul problem masa lalu. Kita mau bicara tentang masa depan, ayolah kita bicara tentang masa depan. Dan Prabowo Gibran ini adalah harapan, bukan masalah. Ini adalah harapan. Yaudah kita dengan optimis menjaga harapannya dengan baik ke depan. Semoga 2024 kita bisa sama menjalankan demokrasi dengan riang gembira. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Bang Emanuel Ebenezer, Ketua Umum Prabowo Mania 08, dan juga Mas Hanta Yuda, pengamat politik, sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.